Halo guys, selamat datang kembali di RKG Channel Sekarang RKG akan membahas 7 manfaat mandi air dingin bagi kesehatan Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Mandi air dingin bisa menjadi cara sehat bagi kamu untuk memulai hari Tidak hanya itu, mandi air dingin juga memiliki beragam manfaat Kesehatan yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya ya guys ya Yang pertama ya guys ya, meningkatkan kewaspadaan Diguyur air dingin bahkan sebelum ayam berkokok ya guys ya Mungkin adalah hal terakhir yang diinginkan oleh banyak orang ya guys ya Tapi tarikan nafas dalam saat kita terkaget-kaget menggigil kedinginan Sebenarnya justru membuka pernafasan ya guys ya Dan meningkatkan asupan oksigen ke seluruh tubuh Kondisi ini pada akhirnya membantu meningkatkan detak jantung dan memperlancar aliran darah Sehingga menjaga kita tetap hangat ya guys ya Kemudian memberikan kita tendangan energi untuk mulai beraktivitas Lalu menghaluskan rambut dan kulit Mandi air dingin adalah salah satu cara alami untuk menjaga kesehatan rambut dan kulit Air panas yang bersifat melucuti minyak alami dan mengeringkan kulit Sementara itu air dingin justru mengencangkan kutikula rambut dan kulit lewat pengerutan pembuluh darah Sementara ya guys ya selagi tubuh bereaksi terhadap perubahan suhu Kutikula dan pori kulit yang mengencang akan mencegah kotoran dan elemen berbahaya lainnya Menyumbat pori-pori kulit dan kulit kepala Mandi dingin juga dapat membuat rambut tampak lebih bersinar Kuat dan sehat dengan meratakan folikal rambut Dan meningkatkan kemampuannya untuk menggemgam kulit kepala ya guys ya Lalu meningkatkan kekebalan tubuh dan sirkulasi darah Kaget ya guys ya yang kita rasakan dari guyuran air dingin pertama kali dapat memicu jantung Agar lebih efisien memompat darah ke seluruh tubuh Hal ini kemudian bisa meningkatkan kondisi kesehatan termasuk kesehatan kulit dan hati Sirkulasi darah yang lebih lancar setelah mandi air dingin juga dapat menurunkan tekanan darah ya guys ya Membilas plak yang menumpuk dalam pembuluh darah Dan mendorong kerja sistem imun yang lebih baik Sebuah studi tahun 1994 Menemukan adanya penurunan drastis terhadap kadar asam urat Selama dan paparan selanjutnya terhadap stimulus dingin ya guys ya Menurunkan berat badan Mandi air dingin dapat membantu program penurunan berat badan kamu Dengan cara yang tidak terduga ya guys ya Tubuh manusia mengandung dua jenis lemak Lemak putih dan lemak coklat Lemak putih adalah penumpukan lemak di pinggang, perut, dan leher Yang terjadi ketika kita mengkonsumsi lebih banyak kalori Daripada tubuh kita perlukan untuk berfungsi Dan kita tidak membakar lemak putih untuk energi Sementara lemak coklat adalah lemak baik yang kita gunakan untuk menghasilkan panas Demi menjaga tubuh kita hangat ya guys ya Dan dibakar ketika kita terkena dingin yang ekstrim Jadi mandi dingin dapat meningkatkan metabolisme lemak coklat Mempercepat pemulihan nyeri otot dan pegalinu Mandi air dingin terutama efektif dalam mengurangi nyeri otot Yang gejalanya muncul terlambat seperti beberapa hari setelah kamu ngegym ya guys ya Air dingin memiliki sifat regeneratif yang dapat membantu menenangkan nyeri otot Setelah sesi latihan yang melalahkan Lalu meringankan stres Membiarkan tubuh diguyur air dingin tanpa basa-basi Dapat membantu mempromosikan peningkatan toleransi tubuh terhadap stres secara fisik dan mental Membantu mengelola depresi Beradaptasi dengan paparan air dingin Dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk menangani aspek psikologis lainnya Yang menyertai kecemasan dan depresi Tapi tidak semua orang boleh mandi air dingin ya guys ya Sementara mandi dingin memiliki banyak manfaat kesehatan Cara ini tidak dianjurkan untuk semua orang Sensasi kejutan yang kita rasakan dari air dingin Walau bermanfaat meningkatkan detak jantung ya guys ya Tapi hal ini dapat menyebabkan efek sebaliknya pada orang yang sakit Atau berkondisi rentan Misalnya orang yang lebih tua Lansia Atau yang memiliki kondisi jantung ya guys ya Sentakan kaget akibat Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Dan see you Bye bye